Solopos FM, Beyond Information Sosialisasi Penyampaian SPPT Dan juga Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau PBBP2 tahun 2022 Acara ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nah nanti kita akan menyimak serangkaian acaranya Dimana diantaranya adalah ada pembukaan Kemudian mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan doa dan nanti juga ada laporan Ketua Panitia Yang akan dilakukan oleh Kepala BKD Kemudian ada penyerahan simbolis SPPT PBBP2 tahun 2022 Kepada 12 camat yang nanti akan hadir di lokasi Nah nanti untuk acara tersebut Bupati akan didampingi oleh Ketua DPRD Dan juga Wakil Bupati Sukoharjo Kemudian inti acara nanti ada sambutan pengarahan Yang akan dilaksanakan oleh Bupati Sukoharjo Ibu Aja Eti Suryani Kemudian ada panutan pembayaran PBBP2 Oleh Bupati Sukoharjo Yang akan diikuti oleh Ketua DPRD Kemudian Wakil Bupati beserta Sekretariat Daerah Sobat-sobat bisa simak Karena acara hari ini juga akan dihadiri oleh Kepala Dinas Ada PLT BKD Ada camat di 12 kecamatan di Sukoharjo Forkopimda, Kelurahan, BPN, KPP Pratama, Ikatan Notaris Kemudian ada Bank Jateng dan juga stakeholder PBBP2 Selamat menyimat Kami hormati untuk selanjutnya akan disampaikan Laporan penyelenggara oleh PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Yang kami hormati Bapak Richard Trihandoko SEMM Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bupati Sukoharjo Ibu Hajah Heti Suryani SEMM Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Hadir secara pribadi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Bapak Wawan pribadi Esos Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sukoharjo Bapak Dr. Andes Agus Santosa Yang kami hormati Kepala Kantor KPP Pratama Sukoharjo Yang kami hormati Pimpinan Cabang Bank Jateng Sukoharjo Yang kami hormati Sekretaris Daerah Diserta para asisten sekda Inspektur Kepala Perangkat Daerah Serta camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Yang kami hormati Perwakilan Pengurus IPAT Kepala Desa Dan Lurah Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur Kediat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Atas berkat rahmat dan hidayahnya Kita masih diberikan kesempatan Kesehatan Dan kekuatan untuk dapat berkumpul Di sini pada acara Sosialisasi Penyampaian Dan Panutan Pembayaran PBPP II Tahun 2022 Yang dimana pada tahun sebelumnya Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan Dikarenakan masih dalam masa pandemi Ibu Bupati Dan hadirin sekalian yang kami hormati Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini Kami melaporkan penyelenggaraan acara sosialisasi Penyampaian SPPT dan Panutan Pembayaran PBPP II Tahun 2022 sebagai berikut A. Dasar 1. Petunjuk dan arahan Dupati Sukoharjo Tanggal 27 Januari 2022 Perihal persiapan penyelenggaraan acara sosialisasi Penyampaian SPPT Dan Panutan Pembayaran PBPP II tahun 2022 2. DPA SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 B. Maksud dan tujuan 1. Untuk membangun tali sirot rahmi Yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan Antara seluruh pelaku PBPP II di Kabupaten Sukoharjo 2. Untuk memberikan contoh Tauladan bagi masyarakat Akan kewajiban membayar atau melunasi PBPP II tahun 2022 3. Untuk sarana pembinaan terhadap seluruh pelaku PBPP II di Kabupaten Sukoharjo C. Undangan Secara keseluruhan, undangan berjumlah 350 orang terdiri atas unsur 1. Bupati Sukoharjo berserta For Kompimda Wakil Bupati Sukoharjo, Sukertef Daerah dan para asisten sekda Bang Jateng Sukoharjo, KPP Pratama Sukoharjo, ATR BPN Sukoharjo, IPPAT Notaris Jajaran perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo Camat selaku penanggung jawab penagihan PBPP II di tingkat kecamatan 11 Kepala Desa dan Lurah selaku penanggung jawab penagihan di tingkat desa atau keluraan D. Pelaksanaan Pelaksanaan acara sosialisasi penyampaian SPPT dan panutan pembayaran PBPP II tahun 2022 Diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 Waktu jam 9 sampai selesai bertempat di Wismaboga Hall & Restaurant E. Pendanaan Pendanaan acara sosialisasi penyampaian dan panutan pembayaran PBPP II tahun 2022 Bersumber pada APBD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2022 Ibu Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati Pada kesempatan ini mohon izin kami menyampaikan capaian realisasi pajak daerah Terhadap target perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut Satu pajak hotel Dari target sebesar Rp2.500.000.000 Realisasi tercapai Rp4.197.283.667 atau 167 persen Dua pajak restoran Target Rp12.000.000.000 Realisasi Rp14.130.061.442 atau tercapai 117 persen Pajak hiburan Target Rp650.000.000.000 tercapai Rp1.044.441.593 atau tercapai 160 persen sekian Pajak reklama Dari target Rp5.000.000.000.000 tercapai Rp5.286.263.315 atau 105 persen Yang kelima pajak penerangan jalan Target Rp79.000.000.000.000 tercapai Rp83.425.654.471 atau sebesar 105 persen 6 pajak mineral bukan logam dan batuan Target Rp600.000.000.000 tercapai Rp6.887.644.860 atau 114 persen 7 pajak parkir Target Rp1.200.000.000.000.000 tercapai Rp1.554.792.173 atau 129.57 persen 8 pajak air bawah tanah Target Rp2.200.000.000.000 tercapai Rp2.879.220.403 atau 130 persen 9 pajak PBB Target Rp33.000.000.000.000 tercapai Rp36.636.735.633.000 atau 110 persen 10 pajak BPHTB Target Rp58.000.000.000.000 tercapai Rp84.581.652.048.000.000.000.000 Secara total seluruhan pajak adalah sejumlah Rp194.150.000.000.000 tercapai Rp234.425.731.615 atau Rp120.74 persen Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target pajak tersebut Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun tenaga Demi suksesnya penegaraan acara sosialisasi penyampaian dan panutan pembayaran PBB P2 tahun 2022 ini Mudah-mudahan Allah SWT yang akan mengganti dan melipat gandakan amal kebaikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Amin Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon Ibu Bupati berkenan untuk sambutan dan pengarahan Serta memberikan contoh pembayaran PBB P2 tahun 2022 melalui payment point pembayaran yang sudah disediakan Demikian laporan kami kurang lebihnya mohon maaf Bila itu pakal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirnya yang kami hormati pada kesempatan yang berbahagia ini Akan diserahkan secara simbolis SPPT PBB P2 tahun 2022 kepada camat sekabupaten Sukoharjo Itu-itu kepada camat sekabupaten Sukoharjo Mungkin sobat-sobat saat ini juga bisa dengarkan begitu bahwa Baru saja dilakukan laporan ketua panitia Yang dilakukan oleh PLT Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo Bapak Richard Trihandoko SEMM Dimana perbedaannya dengan tahun-tahun lalu adalah Akhirnya di tahun ini untuk sosialisasi SPPT dan juga PPNBM P2 Bisa dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo Setelah tahun sebelumnya ditiadakan akibat pandemi Kemudian acara ini dihadiri oleh 350 orang Yang terdiri dari Bupati Sukoharjo Ibu Haji Hati Suryani SEMM Kemudian ada Kepala Dinas PLT BKD Camat Ada Forkopimda Kemudian Lurah BPN KPP Pratama Ikatan Notaris Bank Jateng dan juga Stakeholder PPPP2 Kemudian dalam laporannya Bapak Richard Trihandoko Selaku PLT Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo Menyampaikan terkait dengan realisasi pajak daerah pada target perubahan APBD tahun 2021 Ada beberapa poin di sana Di antaranya adalah pajak hotel Kemudian restoran, pajak hiburan, pajak reklama, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, kemudian pajak parkir, pajak air bawah tanah, PBBP2, dan juga pajak BPHTB Dimana selanjutnya nanti kita akan menyimak sambutan pengarahan oleh Bupati Sukoharjo Ibu Hajah Eti Suryani MM Baik berikut adalah penyerahan simbolis SPPT PBBP2 tahun 2022 oleh Bupati Sukoharjo yang didampingi oleh Ketua DPRD Bersama dengan Wakil Bupati Sukoharjo kepada 12 camat yang sudah hadir pada pagi hari ini Di antaranya adalah dari Kecamatan Baki, kemudian Bendosari, Bulu, Kecamatan Gata, Kecamatan Grogol Kemudian yang selanjutnya adalah dari Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Mutter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawangsari, dan juga Kecamatan Meru Dimana selepas ini akan dilanjutkan oleh Panutan Pembayaran PBBP2 oleh Bupati Sukoharjo Yang akan diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Pada sosialisasi kali ini, Bupati juga menyampaikan bahwa ada perubahan terkait dengan upah penyampaian SPPT Dari sebelumnya sebesar Rp2.500 per lembar, saat ini dinaikkan Rp500 menjadi Rp3.000 per lembar Saat ini telah selesai untuk acara penyerahan seboris SPPT PBBP2 tahun 2022 kepada 12 camat Kemudian seperti yang bisa Sobat Solopos Simak, ada sesi foto bersama antara Bupati Sukoharjo, Ibu Haji Eti Sudani S.A.M.M. Bersama dengan 12 camat sebelum nantinya akan ada praktik langsung dari Ibu Bupati terkait dengan seperti apa pembayaran PBBP2 Baik Sobat Solopos masih dalam acara sosialisasi penyampaian SPPT dan juga panutan pembayaran PBBP2 tahun 2022 Yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Saat ini masih di Wisma Boga, Solo Baru Dimana hari ini, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Saat ini Sobat Solopos bisa simak ya bagaimana penyerahan simbolis SPPT PBBP2 tahun 2022 Kepada 12 camat yang hadir saat ini Dimana Bupati Sukoharjo, Ibu Haji Eti Sudani S.A.M.M. Didampingi oleh Ketua DPRD dan juga Wakil Bupati Sukoharjo S.A.M.M. Waktu dan tempat kami percilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Forkompimda yang hadir pada pagi hari ini atau yang mewakili Hadir secara pribadi Ketua DPRD Kabupaten Soekharjo, Matur Nurul Rauhipun Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Andres Agus Santosa Yang saya hormati para asisten segda yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soekharjo, Matur Nurul Rauhipun Yang saya hormati Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Soekharjo Atau yang mewakili Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah dan Camat Sekabupaten Soekharjo yang hadir pada pagi hari ini Yang tidak bisa kami sebut satu persatu Yang saya hormati Pimpinan Jepang Bancateng, Soekharjo, Mas Agus, Matur Nurul Rauhipun Yang saya hormati Perwakilan Pengurus IPAT Kepala Desa Lurah di lingkungan Kabupaten Soekharjo Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang dimana di pagi hari ini kita semuanya masih mendapat kesempatan, kenekmatan Sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini Untuk mengikuti acara sosialisasi penyampaian SPPT dan panutan pembayaran pajak BBBP2 Kabupaten Soekharjo Tahun 2022 dalam keadaan sehat, dual afia tidak kurang suatu apapun Mengawali sambutan pagi hari ini Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Soekharjo Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Soekharjo Dan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini Semoga acara ini nanti bisa berjalan lancar Dan insya Allah membawa barokah bagi kita semuanya Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati Seperti kita ketahui bersama Pajak bumi dan bangunan merupakan Salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan Adanya PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan atau perolehan manfaat Terhadap suatu tanah atau bumi dan bangunan Sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang pajak dan restribusi daerah PBB sektor B2 Dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota Terkait dengan pelaksanaan PBB P2 di Kabupaten Sukoherjo Tahun 2022 ini Terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut Satu Bahwa tahun 2022 ini SPPT PBB P2 Harus bisa segera diterima masyarakat Tujuannya Agar masyarakat sedini mungkin Bisa melakukan pembayaran Atau pelunasan PBB P2 Dan bisa memanfaatkannya Untuk berbagai kepentingan lainnya Seperti persyaratan transaksi jual-beli dan perbankan Selanjutnya Dengan disampaikannya SPPT PBB P2 ini Secara lebih cepat kepada wajib pajak Maka diharapkan Upaya penyerapan pendapatan daerah Dari sektor PBB P2 Bisa dioptimalkan Terkait peluang ini Saya minta kepada semua camat Dan kepala desa Serta lurah sekabupaten Sukoherjo Untuk dapat menangkapkannya Intensifkan sosialisasi Sadar pajak dan penagihan pajak PBB P2 kepada masyarakat Atau wajib pajak di lingkungannya Pada kesempatan ini Saya mengapresiasi Sedalam-dalamnya Kepada Enam kepala desa Yaitu Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kepala desa Karangasem Kecamatan Tawangsari Maaf maaf Kepala desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kepala desa Karangasem Kecamatan Bulu Yang ketiga Kepala desa Pocok Kecamatan Tawangsari Kepala desa Ngenengsari Kecamatan Polokarto Kemudian Kepala desa Kemasan Kecamatan Polokarto Kepala desa Pohgogor Kecamatan Benosari Yang telah Menggerakkan masyarakatnya Selaku wajib pajak Untuk membayar PBB P2 Tahun 2022 Dan lunas Di bulan Januari 2022 Harapan saya Agar strategi Kepala desa tersebut Dapat menjadi contoh Dapat menjadi contoh Bagi desa dan kelurahan Yang lainnya Ada 150 desa 17 kelurahan Ada 6 Mudah-mudahan Nanti ini menjadikan motivasi Seperti bagi yang lainnya Sehingga yang lainnya Bisa menyusul Seperti 6 desa ini Insya Allah Sebagai pembanding Bahwa pada tahun 2021 Terdapat 83 desa Kategori lunas Sebelum jatuh tempo Semoga pada tahun 2022 Ini agar lebih meningkat lagi Sanggup ya Bapak Ibu Bismillah Yang kedua Bagi petugas penyampaian SPPT Di Kabupaten Sukoherjo Tahun 2022 Pemerintah daerah Akan memberikan opah Penyampaian SPPT Yang dulunya Opah penyampaian Sebesar 2.500 Per lembar Sekarang Dinaikkan menjadi 3.000 rupiah Per lembar Lumayan 500 rupiah Pink Jadi lumayan Ini sebagai Motivator Untuk lebih semangat lagi Dan diharapkan Menjadi penyemangat Untuk melakukan proses Distribusi Ke wilayah masing-masing Sehingga SPPT Bisa langsung Diterima oleh Wajib pajak Atau masyarakat Kabupaten Sukoherjo Yang ketiga Guna memudahkan Masyarakat Dalam melakukan Pembayaran PBBP2 Selain melalui Taylor Bank Jateng Saat ini Masyarakat Sudah bisa Membayar Melalui Kanal-kanal Pembayaran Di antaranya Indomark Alfamark Tokopedia Gopek Bukalapak Ovo Kemudian Kantor Pos Blibli Dan Channel Agrigrator Tentunya Hal ini Merupakan Inovasi Peningkatan Pelayanan Bagi masyarakat Selain Dapat Dikunakan Untuk Pembayaran PBBP2 Kami Meminta Kepada Badan Keuangan Daerah Untuk Dapat Menjadikan Kanal Pembayaran Di atas Bisa Digunakan Untuk Membayar Pajak Daerah Lainnya Juga Keempat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Tentang Pelayanan PBBP2 Kami Meminta Kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukaharjo Untuk Lebih Giat Dalam Melakukan Jemput Jemput Bola Pembayaran Kewilayah Dengan Mengandang Desa Kelurahan Di tempat-tempat Strategis Bersama Bang Jateng Mas Agus Nyuntulung Oleh karena itu Saya sangat mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi ini Kita harus Selalu Percaya Dan Optimis Bahwa Untuk Meningkatkan PAD Dari sektor PBBP2 Perlu Berbagai upaya Penyempurnaan Dan Inovasi Yang harus Ditempuh Daerah Dan Semua ini Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Selayanan Di Kabupaten Sukaharjo Yang lebih Baik Lagi Saya Berharap Partisipasi Dan dukungan Dari seluruh Pelaku PBBP2 Di daerah Untuk Mengsukseskan Pelaksanaan PBBP2 Tahun 2022 Di Kabupaten Sukaharjo Dan Kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah Di Kabupaten Sukaharjo Untuk Memerentahkan Kepada Jajarannya Menggalakkan Gerakan Disiplin Bayar Pajak PBBP2 Sebelum Jatuh Tempo Tanggal 30 September Tahun 2022 Bapak Ibu Hadirin Semua Yang saya Hormati Pada Kesempatan Ini Pula Meskul Kemarin Kita Sudah Ketemu Lewat Zoom Meeting Atau Virtual Sekali Lagi Saya Mengingatkan Kepada Panjenangan Semua Pak Camat Kepala Desa Bulurah Pak Lurah Dan Semuanya Yang Hadir Disini Karena Ini COVID-19 Belum Selesai Bahkan Ada Varian Baru Omikron Saya Titip Sekali Lagi Amankan Wilayah Masing-masing Kendalikan Mobilisasi Masyarakat Penyenangan Untuk Kegiatan Berkerumun Saya Tolong Titip Mudah-mudahan Sukarjo Aman Biar Kita Bisa Fokus Ke Pembangunan Jadi Kalau Sukarjo Aman COVID-19 Insya Allah Kita Bisa Fokus Ke Pembangunan Jadi Penyenangan Juga Bisa Fokus Pembangunan Ada Di Daerah Wilayah Masing-masing Harapan Kami Kerjasama Gotong Kroyong Kita Bersama Insya Allah Sukarjo Aman Dari Varian Baru Omikron Jadi Sekali Lagi Saya Titip Monggo Bersemangat Gotong Kroyong Bersama TNI Polri Untuk Bersama-sama Memutus Mata Rantai COVID-19 Yang Ada Di Kabupaten Sukarjo Ini Karena Kalau Ini Selesai Insya Allah Ekonomi Bangkit Masyarakat Semua Sehat Dan Anak-anak Kita Sekolah Aman Dan Perlu Kami Sampaikan Juga Untuk Masyarakat Penyenangan Yang Belum Sempat Atau Belum Mau Divaksin Segera Diyoyak Suruh Vaksin Karena Ini Untuk Kesehatan Kita Bersama Jadi Jangan Ego Sendiri Jadi Tolong Sadarkan Masyarakat Edukasi Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Semangat Untuk Bekerja Untuk Memenuhi Penyemangat Kepada Masyarakat Membayar Pajak Ini Mudah-mudahan Lancar Mudah-mudahan Desa-desa Yang lainnya Bisa Menyusul Desa Yang Enam Tadi Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Lagi Maturnuun Bila Itofiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Maturnuun Mohon Berkenan Kepada Bupati Sukoharjo Untuk Tetap Di atas Panggung Untuk Berfoto Bersama Jajaran Muspid Baik Sobat Solopos Baru saja Kita Saksikan Bersama Sambutan Pengarahan Oleh Bupati Sukoharjo Ibu Hjah Sireni SEMM Dimana Kali Ini Disampaikan Juga Terkait Dengan SPPT Yang Hari Ini Dibagikan Itu Memang Urjen Akan Harus Segera Diterima Oleh Masyarakat Agar Bisa Dimanfaatkan Dan Digunakan Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Pada Kesempatan Kali Ini Bupati Sukoharjo Juga Menyampaikan Desa Yang Sudah Lunas PBBP2 Tahun 2022 Yaitu Pada Bulan Januari Tahun Ini Di Antaranya Adalah Ada Yang Pertama Desa Ngasinan Di Kecamatan Bulu Kemudian Desa Karangasem Di Kecamatan Desa Kemasan Masih Di Kecamatan Polokarto Dan Yang Keenam Adalah Desa Pugogor Di Kecamatan Bendosari Nah Sobat Solopos Kali Ini Bupati Sukoharjo Ibu Eti Suriani Memotivasi Untuk Daerah Lain Agar Bisa Menyusul Segera Lunas SPPT PBBP2 Agar Bisa Lunas Sebelum Jatuh Tempo Kami sudah bersama dengan PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Suklarjo Pak Richard Trihandoko SMM Dimana tadi kita sudah sama-sama saksikan ya Beliau sudah menyampaikan laporan Dalam acara sosialisasi penyampaian SPPT dan juga Panutan Pembayaran atau PBBP2 tahun 2022 Selamat pagi Pak Richard Pagi Enggak Senja Baik Nah ini tadi kan sudah selesai Pak untuk acaranya Kemudian tadi Pak Richard sampaikan bagaimana laporan pada tahun 2021 Perbandingannya Kemudian dari target pencapaiannya seperti apa Dari beberapa jenis pajak Begitu ya Pak ya Mungkin Seperti apa Pak untuk tahun 2022 Oke Ya pertama Saya ingin menyukur Akhirnya acara Sosialisasi penyampaian SPPT dan Panutan Pembayaran PBBP2 Berjalanan dengan lancar Alhamdulillah Di areaan dari Bupati Sampai dengan Pembayaran langsung di payment point yang kita kerjakan di sejarah Terkait dengan pencapaian pajak Saya mengapresiasi teman-teman yang bekerja teras di teman-teman dari Tapi Alhamdulillah pajak-pajak yang kita targetkan kita capai semua Tidak ada yang tidak kita capai Pajaknya Baik ini kan sangat butuh apresiasi begitu ya Pak ya Karena dalam masa pandemi Kemudian juga untuk acara sosialisasi ini Pada tahun-tahun sebelumnya sempat ditiadakan ya Pak Dari pandemi Sampai akhirnya dirasa sekarang sudah cukup aman dan akhirnya bisa dilaksanakan Kemudian nih Pak Nikmatan sudah terlampaui targetnya Tadi juga sudah disampaikan oleh Bupati Bagaimana motivasinya untuk daerah-daerah yang juga diminta untuk bisa segera melunasi Segera tercapai targetnya Strategi apa nih Pak untuk tahun 2022 ini Sehingga harapannya tentunya bisa sama atau lebih baik ya Pak dari tahun 2021 Iya benar Pak Jadi untuk tahun 2022 ini rekor ini Untuk desa yang lunas 100% disampaikan dari Pak Kabi itu 6 desa Tadi biasanya cuma 2 desa Besar 3 ini meningkat Semoga nanti emang 2-3 desa yang awal Selalu lunas di awal tahun itu memotivasi yang lain Kedua ini kita mempermudah masyarakat membiar PBB Kalau dulu kita harus ke Pak Bayan Atau ke kantor pos atau ke Bang Jateng Ini sekarang kita lewat gara-gara yang ada Dari mulai sampaikan tadi Bupati Pakai OVO bisa, di Indomark bisa, Gopay bisa Jadi ini kita buka akses masyarakat lebih mudah Biar tadi target yang selama ini sudah kita Tersapai ke depan akan kita lebih singkatkan dan semudah tercapai juga Baik, nah ini sebagai informasi Sobat Solopos tadi juga Bupati Sparjo Ibu Yatisirani menyampaikan Bahwa untuk tahun ini adalah tahun pertama ya Untuk adanya bekerjasama dengan gara-gara Kalau sebelumnya dengan Bang Jateng Nah kali ini sudah bersama dengan retail di minimarket Kemudian juga bisa memanfaatkan e-commerce Bisa di QRIS juga Mungkin ada yang bawah ini Pak nih Kepada wajib pajak Kabupaten Sparjo Untuk ayo segera lunasi Karena sekarang sudah dalam genggaman begitu Bapak Iya, oke Kepada seluruh masyarakat keluarga Sobat Solopos yang saya hormati Saya banggakan, saya cintai Monggo Kami dari Pemerintah Kabupaten Sparjo mewakili Menyampaikan bahwa untuk membayar PBB tahun ini lebih mudah Karena tersedia tempat-tempat di mana Panjeningan semua bisa membayar pajak PBB Seperti Indomark, di Gope, di kantor pos dan sebagainya Dan kami mohon Panjeningan bisa membayar sebelum jatuh tempu Agar bisa mendapatkan hadiah yang kita sediakan tiap tahun Hadiah undian Yang dari sepeda motor Kemudian dari berbagai masalah yang menarik lainnya Itu terima kasih dari kalian Baik, terima kasih banyak Bapak Sukses selalu Selamat datang kembali Bapak Saat ini Ibu Bupati Soekoharjo, Ibu Haji Hati Surani SMM Berjalan menuju ke mobil Untuk melakukan panutan pembayaran PBB P2 Bersama dengan Bank Jatuh Dengan adanya ini Saya menghidupkan kepada warga masyarakat Bersama dengan Bebargo Dan adanya nanti Sebagai SPVT Dari petugas Nanti tolong diindahkan Untuk sebagai wajib-wajib Sehingga nanti Yang kita harapkan bisa terpenuhi Jadi Mungkin menjadi masyarakat yang sadar akan Apa enggak, pemenang administrasi Misalnya masyarakat yang baik Karena pembayaran ini Tentunya nanti kembali ke masyarakat juga Jadi kan kita nanti untuk pembangunan Jadi kalau semuanya berjalan lancar Insya kan nanti pembangunan juga lancar Baik, kemudian tadi Ibu yang ada Bisa dibahaskan di Pembangunan Ya, itu Apakah sudah disini? Masyarakat, karena sekarang bisa lebih mudah Ya, nanti tentunya Tentunya kan kita ada petugas di wilayah Nanti kan ada petugas yang tadi Pendapat di barang 250-3.000 Itu bisa mensosialisasikan Memberikan belangkos Sama memberikan Masukan Oh Pak, nanti bisa Repot-repot bisa punya Dan kita ke pasar Sampai di depara Kepalmat bisa membiarkan pasar Seperti itu Nanti di edukasikan Persosialisasikan Tentunya Oke Tahun kemarin Tahun kemarin belum ya Tahun kemarin belum Baru ini ya Baru ini kita untuk Menggantai parang ini Lalu sama Pak Datang kita ya Ya, nah Ya, ya, ya Ya, ya Ya, nah Jadi biar semuanya bisa lancar Kita merepotkan masyarakat Jadi mereka bisa melayang Pada tempat-tempat terdekat Mereka di wilayah masing-masing Harapan kami sehingga Apa yang menjadi harapan kami Bisa terpengar 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 Ter peut- dran Terpengar Yang sobat solopos Miss masih dalam acara Sosialisasi penyampaian SPPT dan Tanutan Pembayaran PBBP 2 Tahun 2022 Oleh Badan Keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sukaharjo dimana tadi sudah kita sama-sama simak ya bagaimana sambutan pengarahan oleh Bupati Sukaharjo Ibu Hajah Etik Suryani SEMM nah tadi disampaikan ada beberapa poin diantaranya adalah seperti desa-desa yang sudah lunas PBBP2 tahun 2022 pada bulan Januari ini ada 6 desa yang pertama adalah desa Ngasinan di Kecamatan Bulu kemudian desa Karangasem masih di Kecamatan Bulu yang ketiga ada desa Pojok di Kecamatan Tawang Sari kemudian desa Geneng Sari ada di Kecamatan Polokarto desa Kemasan di Kecamatan Polokarto dan yang keenam adalah desa Pugogor di Kecamatan Bendol Sari nah untuk capaian 6 desa di beberapa kecamatan yang sudah lunas PBB tahun ini ini adalah sebuah pencapaian dimana pada tahun sebelumnya hanya ada 2 biasanya dan tahun ini meningkat 3 kali lipat menjadi 6 desa yang sudah lunas PBBP2 tahun 2022 Bupati menyampaikan hal ini diharapkan menjadi motivasi untuk desa lainnya segera melunasi sebelum jatuh tempo kemudian Bupati pun sudah menjelaskan ya bagaimana SPPT ini harus segera diterima oleh masyarakat agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nah untuk pada tahun ini ada sebuah terobosan baru inovasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sopar di mana pembayaran PBB bisa dilakukan di retail-retail minimarket dan juga e-commerce jadi tadi sempat juga dicontohkan langsung oleh Bupati Soekarjo Ibu Yati ya bagaimana mudahnya membayar SPPT dan juga PBB untuk tahun ini baik itu tadi untuk acara kita pada pagi hari ini Sobat Solo Post dalam siaran spesial acara sosialisasi penyampaian SPPT dan juga tanutan pembayaran PBB P2 tahun 2022 di Kabupaten Soparjo saya Senja Kurnia dan juga beserta kru yang bertugas saat ini pamit indur diri Solo Post FM News Radio with Smart Listener selamat pagi sampai jumpa Solo Post FM Beyond Information sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax